You in the middle Empat hari sudah aktor tampan Fahri Albar harus merasakan dinginnya tidur di balik jeruji besi setelah dirinya ditangkap oleh satuan narkoba Polda Metro Jaya bertepatan pada hari Valentine yang lalu. Kemarin, sahabat Fahri, aktor Okan Cornelius pun datang untuk menjenguk sang sahabat yang kini sedang mendekam di dalam penjara. Okan pun menjelaskan bahwa kondisi putra dari penyanyi senior Ahmad Albar itu baik-baik saja. Satu jam lebih Okan berbincang dengan suami dari Renat Akusmanto ini. Okan pun tak berbicara banyak mengenai kasus yang tengah menimpa sang sahabat tersebut. Aktor berkepala pelontos ini pun mengaku hanya memberikan semangat kepada sang sahabat selama dirinya mendekam di dalam jeruji besi. Dengan kasus yang kini sedang membelitnya, Fahri pun dikabarkan tak mengeluh dan hanya bisa tegar menjalani permasalahan hukum yang tengah menjelik putihnya. Ayah dua orang anak ini pun terancam akan tinggal di dalam hotel Prodeo paling lama 12 tahun atas perbuatannya tersebut. Baru mengejutkan datang dari ibu Nda Nagita Slavina atau yang lebih dikenal dengan Mama Rita. Bagaimana tidak, ibu mertua dari presenter Rafi Amat ini dikabarkan sudah kembali menikah di Los Angeles pada Desember tahun 2017 yang lalu. Hal ini makin dipertegas ketika Mama Rita membawa sebuah foto ke dalam akun Instagram pribadinya yang memperlihatkan dirinya beserta sang anak Gavrel sedang berada di Los Angeles. Namun di samping itu, ada sesosok pria bertubuh sedikit kemuk yang digadang-gadang sebagai suami baru dari Mama Rita. Namun, kabar kurang menyenangkan juga datang dari Caca Tengker yang dikabarkan tak menyetujui pernikahan sang ibu Nda. Ditambah, Caca dan sang ibu Nda pun tak mengikuti satu sama lain di jejaring sosial Instagram. Aksi enerjik tantri kotak di atas panggung memang tak perlu diragukan lagi. Namun kemarin, aksi enerjik itu berubah menjadi petaka ketika dirinya harus dilarikan ke rumah sakit lantaran pelipis mata ibu satu orang anak ini terkena ujung gitar personil lainnya yaitu Sela. Sontak darah pun mengucur deras dari pelipis mata istri dari Arda tersebut. Menurut pihak rumah sakit yang menangani wanita kelahiran Tanggerang ini, tantri tiba di rumah sakit pukul 10 malam setelah mengisi sebuah acara di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Tantri yang datang dengan pelipis yang berdarah itu pun harus menerima kenyataan jika pelipis mata sebelah kanannya tersebut harus dijahit sebanyak 6 hingga 7 cahitan. Sempat menolak dan ingin dijahit sampainya di Jakarta, tantri pun akhirnya menurutinya setelah mendapatkan saran dari manajer dan pihak rumah sakit. Kamu dan aku Kabar duka kembali menyelenguti dunia musik tanah air. Setelah pianis dan juga pencipta lagu Yoki Suryo Prayogo mengembuskan nafas terakhirnya beberapa waktu yang lalu, kini musisi sekaligus kompos dan musik Hari Tasman yang harus kembali menghadap kepada sang pencipta. Hari Tasman dikabarkan meninggal, telah belakangan ini dirinya memang diketahui mengidap penyakit stroke. Jenasah pun kini sudah dibawa ke kampung halamanya, Tasik Malaya, Jawa Barat untuk dikebumikan di sana. Nama Hari Tasman mungkin memang tak familiar di kuping para pemirsa insert. Namun karya-karyanya seperti lagu Jangan Ada Dusta diantara kita, yang dibawakan oleh Dewiul dan Bururi Manantika, dan Rindu Yang Terlarang adalah lagu-lagu hits di tahun 90-an yang merupakan yang satu ini. Karirnya yang cemerlang rupanya tak berjalan beriringan dengan kisah asmaranya. Beberapa kali dikabarkan dekat dengan seorang pria, perjalanan cinta seorang sibat, sahapan akrab Siti Badria, tak pernah berakhir di pelaminan. Mengaku iri pada sahabat yang lebih dulu menikah, perempuan 26 tahun itu seringkali diliputi rasa iri, berharap mendapat perhatian lebih dari orang terkasih. Iya, itu dia. Jadi aku kayak punya rencana sendiri, aduh kapan ya, kapan ya gue, kapan ya gue. Kata kan hari ini tuh ada dua orang teman aku yang nikah, jadi kayak yang, aduh gue kapan ya, kayak gitu sih. Resah, resah banget sih, enggak juga sih ya. Cuma mulai iri ya, mulai iri aja sih, mulai dengki aja ini hati gitu. Sialan, ya kayak gitu, kayak sialan, mereka udah-beda nikah, gue belum kayak gitu aja sih. Kebanyakan ya itu dirongsiin, ada yang nemenin, ada yang perhatikan, itu kan ya seneng aja kalau ada yang nemenin kayak gitu kan. Berharap bisa segera menikah tahun ini, Sibat justru mengaku tidak sedang dekat dengan pria manapun. Meski begitu, Sibat tak ingin buru-buru dalam memutuskan untuk menikah dengan seseorang. Buka, enggak ada. Enggak ada, sekarang lagi gini-ginanya sendiri-sendiri aja. Tahun ini pengen ya, kalau ada, kalau belum ada, yang pengennya sih, jolong langulip, pacaran dulu lah gitu. Tapi enggak yang terlalu lama banget gitu, karena boang-boang waktu aja kalau betaran lama-lama banget. Emang pengen? Enggak muluk-muluk ya, aku mah yang kayak gimana aja, yang penting ya maksudnya satu tujuan yang sama gitu. Yang sama-sama bisa bikin bahagia, sama-sama baik, sama-sama diresetin, udah itu aja. Apa aja dapetnya? Kalau misalkan dapet dunia artis ya, Alhamdulillah. Dapetnya pengusaha ya, Alhamdulillah. Dapetnya, ya apa aja sih, aku mah orangnya enggak yang harus, pokoknya gue harus dapet-dapet pengusaha yang kayak gitu. Karena aku orangnya bukan tipe orang yang mencari gitu. Ada ya, Alhamdulillah enggak ada, yaudah. Bukan hanya dirinya saja yang melirsa lantaran belum memiliki pasangan. Orang tua Sibat pun kini mempertanyakan, kapan putrinya itu segera mengakhiri masa lajangnya. Meski begitu, pelantun aku kudu kuat itu, mengaku hal ini tak dijadikannya sebagai beban. Betul, tadi aku kan, aku setiap kemana-mana itu izin sama bapak kan. Dan tadi aku izin sama bapak, aku mau kondangan ya, sampai ke tempatnya selfie. Ya Allah, orang lagi, orang lagi anak bokapan kayak gitu sih. Bokap tadi ngomong kayak gitu. Enggak sih, enggak. Karena bapak, emak juga semuanya lagi balik lagi ke aku gitu. Kalau emang belum ada, yaudah, enggak apa-apa. Tapi mereka kayak, yaudah lah, nyari lah, nyari. Tapi akunya yang, aduh ngapain sih nyari, nanti gue datang sendiri. Meski mengaku masih sendiri, berupanya tak sedikit pria-pria di luar sana yang coba mendekatinya. Namun trauma cinta di masa lalu yang sempat membuatnya patah hati dan galau, kini membuatnya lebih berhati-hati dalam memilih pria pujaan, agar tak menyesal di masa depan. Jadi seperti apa ya pemirsa, sosok pria yang diidam-idamkan oleh si Bat menjadi pendampingnya kelah? Banyak banget tinggi itu soal aku. Adalah beberapa. Trauma ada, apa ya, jadi lebih hati-hati aja. Takutnya kalau udah keburu baper, udah terlalu sayang banget, atau gimana, tinggalin. Itu kan enggak enak juga gitu. Gitu lagi. Kerjaan, tarif dulu. Aku pengen yang, apa namanya, enggak pengen yang satu hari itu enggak kerja gitu. Aku pengen yang tiap hari kerja aja. Jadi lah kegiatan gitu. Kayak gitu.